dan terakhir tentu saja rating sepatu ini halo guys dimasih disini dan kali ini kita udah kedatangan sepatu yang kayaknya kalian belum pernah denger itu dari brand Pivok kita bahas sedikit-sedikit dulu dari boxnya jujur gue gak ngerasa terlalu premium apa gimana banget cuman gue nemu ada tulisan tentang nama Pivoknya sendiri katanya Pivok ini dari essence-nya itu dari peace and folk culture jadi ini ada ceritanya lah ya disini kalian bisa lihat aja lah nanti intinya kayak gimana satu-satunya yang buat gue aneh di box ini tuh sebenernya adalah disini tempelan ininya di print di kayak kertas HVS gitu terus ditempel apa kertas sticker ya? oh enggak kertas kayak kertas HVS gitu tapi ya gak apa-apa namanya juga brand baru kita tetep appreciate karena balik lagi ke sepatunya jujur mau gimana pun gue sangat suka dengan desainnya ini gue langsung appreciate banget desainnya tapi gue pribadi nih akan lebih suka kalau ada colorway yang lain dan ternyata emang ya colorwaynya itu gak cuman hitam putih kayak gini alasannya sih sebenernya simpel setelah pemakaian satu minggu ya ini putih-putihnya udah pasti ya namanya bakal kotor-kotor juga tuh saran gue buat kalian yang memang ngincar sepatu kayak gini dan suka dengan setikanya Pivok mendingan pilih warna lain deh karena ya itu ya lebih keluar auranya dan untuk meminimalisir kelebihan kotor-kotornya dari sepatu ini sendiri berhubung kita bukan influencer unboxing dan kita fokus sama kualitas langsung aja deh kita gas pada sepatunya ya ini dia bifur bursu Oke gue akan bahas satu persatu ya dari material Tapi sebelum itu gue mau coba timbang dulu sepatu ini Jadi sepatu ini kurang lebih beratnya 340 gram lebih Yang memang ini bukan sepatu ringan Apalagi di ukuran 42 Dan menurut gue ini sebenernya normal-normal aja sih ya Apalagi dengan siluet-siluet dead shoes yang bulky, busy gitu Penuh dengan pola-pola, solnya gede Ini jadi sangat biasa gitu ya di berat segitu Oke kita masuk ke bagian pertama dulu yaitu uppernya Kita langsung ngeh kalau disini tuh banyak material-material kulit yang dipakai Dan dari perabahan gue ini adalah kulit sintetis Dan seperti biasa kita akan bakar-bakar sepatunya Dan hasilnya kayak gini Memang panel-panel material kulit yang disini yang dipakai adalah kulit sintetis Ini sebenernya masih wajar-wajar aja ya Di sepatu under 500 ribu Seperti yang udah sering gue bilang Nah pertanyaan selanjutnya disini suetnya gimana? Ini kayaknya fine-fine aja ya Agak mirip sama suet asli Dan kalau ini suet asli kualitasnya juga Jujur bukan yang terbaik Tapi masih hidup gitu ya Gak kayak waktu itu kom apa itu yang suetnya mati? Gak sampai separah itu Nah kita tes bareng-bareng Sayang sekali ternyata suetnya sintetis Padahal gue berpikir dan jujur agak berharap ya Kalau ini kulit asli Tapi gapapa namanya juga brand di harga under 500-an Sebenernya penggunaan ini masih acceptable aja Tapi kalian tau kan konsekuensinya ketika menggunakan kulit-kulit sintetis kayak gini Dalam 5 tahun, 6 tahun maksimal Kalian akan mengalami yang namanya ya Rata-ata-ata pecah-pecah disini Gue masih ngeliat ini bisa survive lah Di atas 3 tahun, 4 tahun mungkin masih oke 5 tahun prediksi gue adalah batasnya Selanjutnya dengan material-material disini ya Ini mesh-mesh disini Jujur dengan adanya banyak mesh ini Tidak menjamin kaki kalian gak kepanasan sih Karena dari tes breathability kita Nah gak ada sirkulasi udara yang bisa keluar masuk dengan baik di material-material mesh ini Kita coba potongin deh buat kalian Untuk ngeliat seberapa tebal si mesh-nya Kurang lebih kayak gini ya Pertama lapisan luarnya Fabrik dengan kulit Kemudian dijahit ke dalamnya Itu ada busa juga di dalam situ Yang jelas mengurangi breathability sepatu ini Dan ada lining-nya di dalam 3 lapisan ini ya jelas gak ngebantu breathability-nya Untungnya dari hasil pengetesan tester kita Nah sepatu ini gak terlalu panas kok Karena mungkin masih ada sedikit ruang lah Buat kaki kalian bisa bernafas gitu ya Jadi masih acceptable lah di harga segini Bagian yang prediksi gue kalian bakal kritisi itu Adalah di logo ini Gue pribadi gak ada masalah kok Dengan penempatan logo dengan gaya kayak gini Tapi pada aja netizen yang komen Kalau kayak gitu sih Nah kalau kalian gak suka potong aja disini Selain dari logo yang pengen gue apresiasi itu adalah Panel-panelnya pola-polanya Ini pivok ini ya ngerti ya bikin pola-pola panel-panel Yang kelihatannya ini kan rame Tapi masih tetep cakep gitu Gak banyak brand lokal yang berhasil melakukan hal seperti ini Plus ada satu sih yang gue sebenernya suka ya Sepatu-sepatu yang punya pull tap kayak begini Ya oke lah kalau dari segi asetikanya Pull tap ini lumayan menambah asetika gitu Untuk kuatannya ini gue rasa gak akan terlalu kuat ya Gue tarik ini juga udah ada juga ketariknya gitu Tapi oke juga ya Ternyata gak buruk-buruk amat lah Boleh buat upper-upperannya Gue sangat suka Jujur gue akan kasih rating 7,5 dari 10 Next kita akan sambung lagi ke bagian dalemnya Yaitu lighting-lightingan nih Nah disini ini ada satu yang gue belum bahas tadi ya Soal busa-busaan Gue gak ada masalah dengan ketebalan busa disini Berikutnya juga dengan ini Malah gue pengen apresiasi mereka gak terlalu tebal di bagian belakangnya sini ya Ini cukup tebal untuk memberikan kenyamanan Ke ini ya area bukaan disini ya Di apa yang kena matahat ini Cukup oke dengan ketebalan segini No problem Selanjutnya kita masuk ke bagian sininya Nah ini mirip nih sama yang dipake si unit kemarin Gak ada something yang spesialnya Biasa-biasa aja Sewajarnya aja sepatu di bawah harga 500 ribu ke bawah Yang gue suka selanjutnya itu adalah Tivoke ini Di harga 500 Nah kalian bisa liat udah cukup rapi jahitan-jahitan ya Good job sekali lagi Nah tinggal kita ngomongin strobel stitchnya Jadi strobel stitchnya ini masih kurang konsisten sedikit Karena kalau gue liat jarak-jaraknya itu udah cukup bagus Kerapihannya aja agak kurang sedikit Tapi sangat acceptable untuk harga 500 ribuan Dan lanjut terakhirnya ini yang gue suka nih Lemnya kuat Tarik ini gak gampang kebukanya Jadi sisanya ini tipe-tipe kapsel Bagian dalam ini yang putih ini nempel ke sini dengan lem yang cukup kuat Artinya ya kalian juga bisa expect sepatu ini untuk bertahan 5 tahunan dari segi lem lemannya Good job Yang kurang itu apa? Yang kurang ini kurang rapi sedikit lagi aja Sebenernya sih gak apa-apa Kita ingetin aja Pivoke barangkali bisa lebih rapi lagi Kita suka kok dengan eksekusi kalian lem lemannya Good job Tinggal ini aja Aduh sayang banget Ini sedikit merodai aja gitu ya Untuk konstruksi awalnya gue mau kasih rating 8 ya Dengan kekuatan lemnya segini Tapi mohon maaf Gak bisa Gue mau kasih apresiasi di angka 7 dari 10 untuk konstruksi-konstruksian Nah itu sedikit tentang konstruksi dan uppernya Next kita akan bahas installnya Dimana installnya ini tipikal-tipikal ortholight ya Ini tuh adalah versi upgrade dari install ortholight yang dipakai Zara Jadi Pivoke ini punya ortholight yang udah lebih bagus, lebih tebal, lebih enak daripada Zara Tapi ortholightnya gak sama dengan yang dipakai dengan new balance Enaknya masih di bawahnya punya new balance Nah yang pengen gue soroti disini nih Widthnya dari sini kan dari install keliatan ya Widthnya itu sebenernya cukup oke Gak terlalu narrow, gak terlalu apa namanya lebar juga Dan masih acceptable lah buat kaki orang Indonesia Tapi ada kemiringan yang unik nih dari temuan tim kita Dimana kalau kalian lihat Ini sisi luarnya itu sangat-sangat miring sekali Dan disininya lurus Itu pun terjadi di sepatunya, di luarannya Ini bagi beberapa user yang lebar Si kelingking jadi manisnya itu ketarik ke bagian tengah gitu Nah bagian jempolnya sih biasa-biasa aja Jadi feel pakenya tuh jadi aneh Itu hal yang unik sih kalau menurut kita Jadi buat kalian yang memang rasa kakinya agak wide Coba dieksperimenin dulu Coba dicek-cek dulu Bisa gak kaki kalian masuk sini Karena beberapa user 42 yang reguler itu gak ada masalah Tapi beberapa yang lain yang kakinya juga agak wide Itu pasti agak terganggu di kelingking dan jari manisnya Makanya kita sarankan kalau bisa naik size aja Dan untuk kenyamanan nih balik lagi Rasanya jadinya biasa aja Karena ada satu hal yang mengganggu sih untuk kenyamanannya ya Menurut tim kami Di sini kalian bisa lihat ini tekukannya cukup oke Tapi karena material soalnya keras ini Ini tekukannya gak terlalu bagus Dan mungkin satu saran nih buat Bivo Kalau memang mau ini dibiarin Karena kan kalian kayaknya udah jago nih bikin kayak gini Kenapa enggak ganti ortholightnya mungkin yang lebih oke lagi Atau mungkin bisa ulik-ulik insole Kayak gaya-gayanya Yuner tuh Karena ya sayang aja sih Udah bagus dan kalian katanya mengutamakan kenyamanan Tapi jujur untuk kenyamanannya biasa-biasa aja Nothing special di sini Artinya untuk kenyamanan Dan gue akan kasih rating ya 6 dari 10 Dan yang terakhir kita akan bahas midsole dengan hotsole-nya Dimana karena dikapsule Dua-duanya bergabung jadi satu Dengan ini kalau gue perhatiin ya Kayaknya ini dua part yang berbeda Kemudian dipanaskan dan digabung Sama-sama TPR Dan akhirnya jadi satu piece kapsule Kayak gini Satu mungkin yang gue bingung gitu ya Sama maksud mereka Karena biasanya kalau mau digabung-gabung kayak gini Itu ada dua faktor nih Midsole empuk dengan outsole keras Yang kuat gitu Kalau disini kan TPR dua-duanya udah sama Ya mungkin cuma buat estetik aja kali ya Beda warna doang Karena jujur Kapsule TPR ini tidak nyaman Rasanya keras Iya Lenturnya juga gak terlalu lentur Break in bisa Tapi jangan berharap dari awal pake itu udah empuk Makanya kita coba tes durometer dulu deh Buat tau segimana sebenernya performa sih soal ini ya Intinya temuan kami ini soalnya bukan yang terbaik Bukan yang terempuk juga Jadi antara mereka harus mendesain ulang Untuk kenyamanannya Atau pipok salah branding kali ya Lebih ke sepatu fashionable Daripada sepatu nyaman Durabilitasnya gue yakin ini oke ya TPR itu biasanya kuat Dan kalian kalau pegang aja Pasti udah ngerti ya toughnya material sih TPR ini Balik lagi kenyaman-kenyamanan Rating gue masih sama seperti tadi Dan outsole nya Buat gue sih sebenernya outsole nya Gak ada yang super spesial Ini ada di angka 6 dari 10 Nah sebelum gue masuk ke rating final nya Gue mau bahas beberapa hal yang mungkin akan kalian tanyain Seperti Sakit gak kalau dipake berdiri lama-lama Dibilang sakit banget Enggak Pegel Ya Karena ya jelas Kalian gak bisa nemuin Kayak di beberapa Sepatu-sepatu lain yang brandingnya nyaman Itu kenyamanan ekstra sih Di insole maupun di insole nya Kemudian untuk fitting Banyak yang suka nanya True to size Menurut gue True to size itu gak ada Kalian cocokin aja dengan sentiannya Nah temuan kami di size 42 Sepatu ini punya panjang 26 cm Di dalamannya Jadi silahkan kalian sesuaikan sendiri Dan terakhir tentu saja rating sepatu ini 6,625 Yang which is Masih termaafkan sih Di harganya yang ada 500 Buat gue pribadi Ini masih masuk akal Ketika dikasih harga 500an Dan gue pribadi Masih ngerasa Desainnya ini adalah Strong pointnya dari Pivoke Tapi kalau untuk branding nyaman Enggak Kalian kalah jauh Dengan Banyak kompetitor-kompetitor kalian Yang di harga Under 500an Prediksi gue tentang Pivoke ini Nah gue gak tau Apa kalian udah pernah nyoba Atau enggak Buat kalian yang udah pernah nyoba Sepatu ini Boleh ikutan Komentar di bawah Buat kita lanjutkan diskusinya Dan buat kalian yang belum pernah coba Boleh silahkan komentar juga Kita diskusi sehat Sama-sama Jangan lupa Like dan subscribe juga video ini Sampai ketemu di beda sepatu Selanjutnya